Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kali ini saatnya memanen sawo raksasa yang ada di depan rumah Nanti kita review bagaimana warna dan rasanya Oke sahabat, inilah pohon yang dicari oleh penggemar atau pecinta tanaman buah yang masih langka Dan diburu oleh kolektor karena harganya masih lumayan mahal Yaitu meme sapote atau sawo raksasa Buah ini cukup lama untuk menunggu sampai matang Yaitu sekitar 8 bulan Bahkan ada yang 9 bulan Kebetulan hari ini sudah ada beberapa buah yang sudah matang Seperti di atas Sudah menggelantung dalam plastik karena memang dibungkus dengan plastik Karena selama musim hujan supaya buah tidak busuk dibungkus dengan plastik Oh ya pemirsa Pohon ini jenis magana yang terkenal genjah dan cepat berbuah Nah ini dia Ya buahnya cukup bulat ini ya Kebetulan ini bulat biasanya oval seperti kacang Tapi kali ini bulat Seperti jenis kiwais Nah kita bandingkan yang masih di pohon Ini cenderung oval ya Seperti kacang almon Untuk yang barusan kita petik ini benar-benar bulat Nah ini dia yang satunya Bentuknya oval dan lebih besar nih ya Nih Ini sudah terlalu matang sepertinya karena sudah empuk Halo guys ini hampirnya saya mau mereview Garisan yang kita ambil dari pohon ya Yang sudah matang Empuk banget Ini juga sudah empuk tadi sudah lepas dari pohonnya Ini cuman yang satu ini gula Yang satu ini Nah Kompon objir objir disingkatkan Ini sengaja saya ambil tikron warna hijau Di apa warna Dagingnya Oke Kita bisa memulai Saya akan membukanya Bismillahirrahmanirrahim Ini jenis Makana Wow Merah Merah Ini merah sekali Ini pincinya malah sudah lepas Ini pincinya saya hampir nanti Ini untuk kipir Wow Sudah keluar Sudah keluar akarnya Besar sekali Ini yang kecari sebetulnya Dan ini sedang akarnya Ini jenis Ini menurut Toh ini Ada dari Dua 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 Manis memang Jenis makana ini memang banyak dibudidayakan Karena selain produktif Buahnya juga nikmat, tebal Dan banyak nutrisi juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh Oh ya pemirsa, selain daging buahnya Sebetulnya bijinya juga banyak yang mencari Bahkan bijinya doang bisa dihargai sekitar Rp50.000 Sebagai setelingan batang bawah Yang nanti akan digunakan untuk sambung susu Oke sahabat youtube, terima kasih kunjungannya Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe-nya ya Terima kasih